Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kota Denpasar menggelar Bazar Pangan atau Pasar Murah bertempat di Dusun Tegal Kawan, Desa Pemocetan Klot, Denpasar Barat pada Jumat 25 Maret 2022 pagi. Begitu Bazar dibuka sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian tengah warga sekitar yang didominasi ibu-ibu langsung menyerbu meja-meja yang menyajikan kebutuhan pangan sehari-hari. Seperti beras, minyak goreng, telur, gula, sayuran, buah hingga makanan kecil. Ketua TPPKK Kota Denpasar, Sagung Antari, Jaya Negara menyempatkan hadir meninjau didampingi Wakil Ketua TPPKK Kota Denpasar, Ketua DPP Kota Denpasar, Huit Nyani Wiradana, dan Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Denpasar, Igusti Ayungerah Raini. Mereka disambut perwakilan DPKP Kota Denpasar, Camat Denpasar Barat, dan Sekdes Pemocetan Klot. Analis Ketahanan Pangan Ahli Buda Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan DPKP Kota Denpasar, Ninyaman, Gunaantarini, menyampaikan pihaknya memfasilitasi masyarakat dengan pangan berkualitas sekaligus harga lebih rendah dibanding harga di pasaran. Kami dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, memfasilitasi masyarakat dengan pangan yang berkualitas dan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Seperti beras, kemudian bahan pangan pokok dan bahan pangan strategis lainnya, juga olahan pangan dari Binaan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan. Maksud tujuannya yaitu, satu, untuk memberikan akses pangan kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau, murah, tapi dengan kualitas yang baik dan terjamin. Kemudian, menggerakkan kelompok-kelompok binaan Dinas, seperti beras ini adalah binaan kami, yaitu Lembaga Usaha Pangan Masyarakat di Renan Mandiri, kemudian olahan lele, juga camilan dari kelompok binaan kami adalah binaan Dinas. Selain itu, pasar murah ini juga digelar dalam menyambut Hari Raya Saraswati, Pagerusi dan datangnya bulan puasa. Nah, tujuan kami yaitu, satu, untuk menyambut Hari Raya Saraswati, Pagerusi, dan juga menyelang Hari Puasa ini. Kami akan memfasilitasi lagi di hari-hari besar keagamaan, kami akan melaksanakan lagi enam kali pasar pangan ini, dan itu akan dilaksanakan di semua kecamatan di kota dan pasar. Ya, untuk beras, selisih lagi Rp. 2.000 sampai Rp. 1.500 sampai Rp. 2.000, kemudian kami juga bekerja sama dengan CP Kristal, distributor yang ada di kota dan pasar, menyediakan minyak murah tadi, minyak curah seharga Rp. 13.500 per liter atau per kilonya, sedangkan minyak kemasan seharga Rp. 23.000 per liter. Kemudian seperti telur juga itu lebih murah lagi Rp. 1.500 sampai Rp. 2.000 daripada di harga pasar. Kami menjual per kerat lur Rp. 42.000 per kerat atau Rp. 30.000. Sementara itu, Kepala Dusun Tegal Kawan Iktut Suwandi merasa bersyukur kegiatan Bazar Pangan di wilayahnya berjalan lancar, dan banyak warganya yang memanfaatkan kegiatan ini. Kepala Dusun Tegal Kawan Iktut Suwandi kelompok dagang, kuliner namanya. Jadi kebetulan dari masyarakat kami memiliki aktivitas penjual seti, penjual guling, babi guling, sama lawa. Sehingga aktivitas kami di sini banyak lebih berkecimpul kepada dagang. Sehingga kami utuhkan berat, terus minyak, dan lain sebagainya. Sehingga dari jam setengah lapan tadi, sudah masyarakat kami penuh detang untuk berbelanja di pasar pangan ini. Jadi kita juga berterima kasih kepada dinamanya, semoga bisa berjalan dengan baik sekarang. Jadi kita harus memasukkan. Terima kasih. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV. Terima kasih.